Hai guys, buat kalian yang suka wisata adventure, kali ini aku mau ngajak kalian ke salah satu desa wisata yang ada di Yogyakarta. Namanya Desa Wisata Tinalah, letaknya di Desa Purwoharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulonprogo. Hai guys, sekarang aku udah ada di Desa Wisata Tinalah, di Dewi Tinalah ini aku mau ngajakin kalian adventure. Mau tau kan keseruannya kayak gimana? Ikutin aku ya. Musata adventure pertama aku di Dewi Tinalah adalah Goa Seriti. Halo Pak, Chrissy. Ya, Rianto Mbak. Iya, Pak saya mau lihat ke dalam. Oke, mau kasih langsung, maksud kita pakai lulus biar aman. Iya, oke. Sama seperti goa pada umumnya, Goa Seriti memiliki stalagmit dan stalaktit yang menghiasi dinding goa. Bukan sekedar tempat sembunyi lho, goa ini juga jadi saksi sejarah di lantiknya Pangeran Diponegoro menjadi Sultan Abdul Hamid. Wah, goa ini emang cukup lebar, tapi tetap aja pengap dan gelap. Jadi kebayangkan guys kalau misalkan dulu Pangeran Diponegoro bersembunyi di sini selama berhari-hari. Tapi goa ini keren. Petualangan seru aku berikutnya di desa ini adalah bermain outbound. Tapi gak lucu juga ya kalau outboundnya sendirian. Outbound itu lebih seru kalau rame-rame. Nah, mumpung ada romongan yang lagi main outbound nih. Aku mau gabung. Kirikan. Ada banyak jenis permainan outbound di Dewi Tinalah ini. Semuanya seru deh. Kamu harus coba. Aku mau lanjut dulu ya main sama adik-adik ini. Ayo, kanan kiri, kanan kiri. Keseruan main outbound semakin lengkap kalau dilanjutin dengan menyusuri Sumai Tinalah yang indah ini. Akhirnya sejuk banget guys. Di tengah perjalanan aku diajak main susun batu. Butuh ketenangan dan ketelukian dalam menyusun batu ini. Dan yey, aku menang guys. Hari udah sore dan sebentar lagi gelap kayaknya. Berarti saatnya aku istirahat. Tapi namanya juga adventure. Kali ini aku gak akan nginep di homestay. Apalagi hotel. Aku mau tidur di tenda. Yap, buat temen-temen yang datang ke desa wisata Tinalah. Di sini ada camping ground yang luas banget. Jadi jalan sama rombongan lebih asik tentunya. Bisa nanda rame-rame. Seharian tadi aku udah adventure yang seru banget. Tapi besok aku masih mau jalan-jalan di Dewi Tinalah. Jadi sekarang aku mau istirahat dulu ya guys. Good night. Pagi guys. Yang dikangenin dari semua desa adalah suasananya yang kayak gini. Udaranya seger, sejuk, dan gak bising. Makanya aku betah lama-lama di sini. Sekarang aku mau lanjut jalan-jalan lagi di Dewi Tinalah. Let's go! Kamu juga bisa mempromosikan desa wisata yang kamu kunjungi dengan posting foto kamu di social media, lalu mention atau tag ke persona ID underscore travel. Rumah yang pernah dijadikan sebagai markas untuk pertukaran informasi dalam bentuk sandi atau kode rahasia pada jaman perang kemerdekaan menjadi agenda jalan-jalan pertama aku di hari kedua ini. Bagus banget deh guys. Semua yang ada di rumah sandi ini masih tertata dengan baik. Walaupun bukan dalam bentuk bangunan aslinya. Pukulan yang dihasilkan oleh alu, sebuah kayu panjang untuk menumbuk padi, dan juga lesung, rongga kayu berbentuk seperti perahu panjang sebagai tempat padi yang ditumbuk, terdengar harmonis di telingaku. Ya, kesenian yang unik ini dinamakan gejok lesung. Wah, susah juga guys ternyata. Dan kesenian gejok lesung ini adalah penutup liburan aku di Dewi Tinalah. Sampai jumpa di desa wisata lainnya ya. Bye! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton